Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sini kita mau mencoba untuk membuat briket Nah ini adalah briket yang belum jadi Nah ini briketnya Ya briket ini adalah salah satu bahan untuk panggang-memanggang Masak-memasak Nah ini masih basah nanti keringnya akan kita coba nanti di bagian kedua Nah kita sekarang bersama Santri Konok Sandarulung Ini anak-anak Santri kelas 3 Sanawiyah Sedang praktek membuat briket Nah ini bahannya apa Nah ini adalah tray Tray itu adalah kardus untuk membungkus telur Lalu ada Apa namanya Ini serbu kayu Dan juga ini Ini sagu ya Sebagai lem perkatnya Ini sagu ini Coba perhatikan disini Nah ini sagunya Tuh ya kelihatannya Nah cara membuatnya Ini traynya ini Dijadikan bubur dulu Dijadikan bubur Ya Lalu kita aduk dengan lem Yang sagu tadi diaduk Ya Nah setelah itu baru kita masukkan Serbu kayu ini Ya ini terakhir Nah sekarang Kita setelah jadi ini Jadi bahan briketnya Nah kita coba untuk praktek Apa Mencetaknya Nah ini Ayo sini Trafik Cetak Ya Ini ada tiga nih Satu Dua Dua orang Nah ini Apa namanya Ditinggal dipejat-pejat Begini Ini pejat-pejat Teken-teken Maksudnya Nah lalu kita kasih lobang Nah Ayo Kita kasih lobang Nah Ini Kenapa kita kasih lobang Karena memang Nanti ketika pembakaran Apa Bagian dalamnya Kena Untuk Apa Untuk Memudahkan api masuk Kedalam rongga-rongga Briket ini Lalu kita Taruh disini Ya Lalu kita biarkan Kita jemur Sampai kering Sekali Nah Nanti Baru kita Tes Ya Nah ini Briket ini Sebagai bahan Alternatif Untuk Masak Memasak Bahannya Murah meriah Ada Di sekitar Kita Ya Nah Untuk Para Nah Ini Sampai Apa Semua Ada yang Komen Atau ada yang Mau beri masukan Silahkan Ini Apa Kita baru belajar Mungkin ada masukan Atau apa Yang bermanfaat Buat kita Ya kita bisa Saling berbagi Ya Nah Kalau Bahan lain Itu kita bisa pakai Selain serbu kayu Selain Apa Kanus Trey Itu bisa Kita Pakai Apa itu Tempurung kelapa Ya Sebagai bahan Sebagai bahan Untuk Briket ini Ya Ini Apa namanya Salah satu Kearifan lokal di Indonesia Nah ini Dalam rangka Menghemat energi Ya Ya Yang lain Bantu Ini Silahkan Nah ini Kita Perangkan Ini namanya Abdal Ini Pak Rul Ini Pak Rul Ayah Pak Tir Pak Jutir Itu di Ini Pak Rul Afin Ya Ini Fina Ini Sifat Ini Sifat Nah Kameramennya Adalah Arifat Nah ini nanti Ketika sudah kering Masak Atau membakar Masakan Nah ini Nanti kita Setelah kering Kita jemur dulu Ya Baik Terima kasih Atas Apa Dukungannya Mudah-mudahan Kita Punya inovasi-inovasi lain Mungkin Insyaallah Bermanfaat Buat kita semua Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam